Shalom teman-teman Apa kabar teman-teman semuanya Kembali lagi dengan Kesaksian Sedunia disini Nah di kesempatan kali ini Kita akan Menayangkan kembali Kotbah singkat dari Bapak Bambang Nursena Dengan tema Dilarang mengagamakan orang yang Sudah beragama dan kita tahu Sendiri di Indonesia ini Tentunya Semua orang sudah beragama Nah sebelum lanjut Teman-teman diharapkan menonton video ini Sampai habis karena setelah ini kami akan Menayangkan cuplikan Kotbah yang menarik tentunya Yang memberi wawasan juga Kepada kita semua Para pemisca yang sedang Menonton video ini. Nah sebelum lanjut Saya mau mengatakan di awal Video ini seperti begini Mengajak seseorang untuk memiliki keyakinan Baru padahal orang itu sudah memiliki agama Merupakan perbuatan yang melanggar aturan Nah Kesempatan ini mungkin Bapak Ibu Bisa tercerahkan dengan apa yang Disampaikan Bapak Bambang Nursena Nantinya Nah aturan ini Mengajak pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Terdapat pada nomor 1 Pada tahun 1979 Tentang tata cara pelaksanaan Penyiaran agama dan Bantuan luar negeri kepada lembaga Keagamaan di Indonesia Seperti yang saya kutip dari Republika Online Kembali ke topik video kita kali ini Yaitu Dilarang Mengagamakan orang yang sudah beragama Nah ini memang persoalan yang terjadi di Indonesia Di sisi lain Kita diharapkan untuk Memberitakan kabar baik Nah Ini memang permasalahan Tetapi Semuanya bisa Dijelaskan dengan ringkas Oleh Bapak Bambang Nursena Dan tentunya Saya berharap teman-teman Bisa menonton video ini Sampai selesai Agar Teman-teman juga tidak Gagal paham Dengan apa yang disampaikan Dari Bapak Bambang Nursena Oleh sebab itu Tidak berlama-lama lagi Mari kita simak penjelasan Dari Bapak Bambang Nursena Ya terima kasih Jadi sebetulnya Kalau agama Apa saja Itu punya misi Itu tidak bertentangan Dengan hak asasi manusia Karena setiap agama Pasti ingin Mengabarkan apa yang diterimanya Sebaik kebaikan kepada orang lain Artinya kalau kamu mendapatkan Sesuatu yang berharga Jangan untuk dirimu sendiri Tapi ajak-ajaklah orang lain Nah mengajak kan gak salah Misalnya saya ngajak Saya dapat berkat hari ini Mau ngajak Makan tim lo Eh makan tim lo Di sana paling enak Apa salah itu Bahwa orang kemudian Tidak mau Ya itu urusannya dia Islam juga mengenal Yang namanya berdakwah Ya Berdakwah itu Artinya menegur orang Mengajak orang Dalam Kebenaran Dan saling Mengingatkan Dengan hikmat Kiri-kiri seperti itu Maka ada ungkapan Sampaikanlah Walaupun satu ayat Itu di Islam Di Kristen juga ada Ungkapan dari Rasul Paulus Celakalah saya Kalau saya tidak Memberitakan Injil Jadi tetapi Rule of game-nya Jadi aturan mainnya Harus jelas Ya tapi Dulu kan Pernah ya Ketika terjadi Gesekan-gesekan Karena kecurigaan Yang dibangun Berdasarkan Cara pandang kita Yang mungkin Belum clear Terhadap orang lain Itu pernah Jamannya Pak Harto Jangan mengagamakan Orang yang sudah Beragama Dulu kan Begitu kan Dan itu Ditolak oleh Pak Sima Tupang Pak T.B. Sima Tupang Yang waktu itu Sebagai Apa ya Salah satu dari Ketua Diwan gereja Sedunia Tapi dia juga Seorang Yang menempuh Karir militer Yang sangat gemilang Pak Sima itu Mengatakan Mengutip Ayat tadi Bahwa orang Kristen Itu celaka Kalau tidak Memberitakan Injil Lalu Banyak Teolog-teolog Kristen Maupun Ahli-ahli Ilmu Perbandingan Agama Yang kemudian Menelaah Apa ada Orang yang Belum beragama Sebetulnya Setiap ada Getar Kesadaran Bahwa Tuhan Itu ada Itu beragama Tapi beragama Menurut Definisi Bukan The world religion Agama Dunia Tapi Vogue religion Agama Lokal Orang kebatinan Itu agama Hanya Bukan agama Dalam pengertian Agama Universal Ini Karena Penganutnya Tidak Mendunia Islam Kristen Hindu Buddha Kan Mendunia Tapi Orang Orang kebatinan Itu kan Sudah ada Sebelum agama Masuk Indonesia Jauh Sebelum Munculnya Agama Hindu Agama Buddha Orang-orang Di negeri Nusantara Ini Sudah punya Keyakinan Tentang The supreme being Yang dikenal Dengan Yang Makanya Ada kata Sembah Yang Menyembah Tuhan Yang itu Tuhan Artinya Maka Ketika Munculnya Agama Hindu Buddha Datang Ke Indonesia Welcome Sugeng Rawo Semua Diterima Ramah Memang Ibu Pertiwi Ini Pada Zaman Kerajaan Sunda Itu Diatur Dengan Hierarki Yang Sangat Bagus Maka Ada Ungkapan Ketika Hindu Buddha Datang Ke Indonesia Hindu Diterima Maka Dikasih Salam Ong Karan Nama Siwa Ketika Buddha Datang Buddha Diberi Salam Sembah Ring Hunun Risang Panca Tata Gata Diterima Semuanya Itu Untuk Kebaikan Semua Tetapi Dalam Aturan Ini Hubungan Sosial Itu Diatur Mangku Bumi Bakti Diratu Seperti Seorang Maha Patih Taat Kepada Raja Ratu Bakti Didewata Raja Berbakti Pada Dewata Pada Agamanya Dewata Bakti Diang Dan Di Atas Ini Kalau saya Tapsirkan Dalam Bahasa Sekarang Di Atas Ketaatan Kita Kepada Agama Kita Masing-masing Kita Harus Sadar Dengan Prinsip Ketuhanan Karena Orang Lain Juga Punya Ketaatan Pada Agamanya Masing-masing Puncak prestasi Hubungan Harmoni Lintas Agama Inilah Yang Di Jaman Majapahit Disebut Dengan Benika Tunggal Ika Berbeda Beda Tetapi Satu Dan Itu Abad ke-14 Loh Ketika Dunia Masih Perang Salib Kita Sudah Punya Seperti Itu Filosofi Seperti Itu Benika Tunggal Ika Dan Setiap Agama Itu Mendapatkan Pengakuan Di Depan Hukum Sama Maka Untuk Petugas Agama Siwa Itu Dikasih Menteri Sendiri Namanya Dharma Diaksaring Kasah Iwan Untuk Agama Buddha Diberikan Menteri Sendiri Dharma Diaksaring Kasugatan Untuk Agama Agama Kecil Yang Penganutnya Banyak Tapi Apa Namanya Tidak Seperti Hindu Dan Buddha Dinamakan Karesian Pararesi Di Pertapaan Pertapaan Lalu Dijamin Oleh Undang Undang Tidak Boleh Ada Perusakan Tempat Ibadah Ini Tahun 1400 Ini Dalam Undang Undang Namanya Adhigama Di Zaman Kerajaan Majapahit Yang Diundangkan Setelah Zaman Raja Haya Muruk Makanya Di dalam Pasal 55 Undang Undang Adhigama Ini Cerita Tentang Nusantara Kita Dulu Ini Ya Kan Orang Banyak Lupa Dengan Apa Kehebatan Kita Sebagai Bangsa Kita Malah Belajar Ke Afganistan Malah Itu Itu Jelas 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 Sekali Muah Wongkang Ang Rusak Candi Prasada Sapa Siman Kabuyutan Pada Lawan Rusak Bumi Orang Yang Merusakkan Candi Kadarman Itu Tempat Agama Buddha Kabuyutan Tempat Para Apa Itu Pertapa Sama Dengan Merusak Seluruh Bumi Barang Siapa Merusak Candi Dharma Dharma Itu Tempat Agama Buddha Pertapaan Sama Dengan Merusak Seluruh Bumi Karena Apa Ketika Anda Merusak Rumah Saya Korban Yang Menjadi Korban Saya Istri Dan Anak Anak Saya Keluarga Saya Tapi Kalau Anda Merusak Gereja Ini Bukan Nanya Pak Freddy Yang Menjadi Korban Tapi Seluruh Jemaat Ini Tidak Bisa Beribadah Semua Orang Kristen Hatinya Terluka Ketika Kita Diganggu Ketika Masjid Kemudian Dirusak Yang Menjadi Korban Bukan Takmirnya Tapi Seluruh Umat Islam Di Dunia Ini Merasa Terluka Ketika Dia Dilarang Beribadah Kesadarannya Sudah Sampai Itu Loh Pada 14 Itu Lalu Bagaimana Tindakannya Danda Mulia Becik Malik Dia Harus Mengembalikan Seperti Keadaan Semula Memulihkan Sakal Wiring Renusa Semua Yang Sudah Dirusak Danda Rong Laksa Patang Tali 24 Ribu Uang Majapahit Wurok Sadugawe Ngaranya Nama Tindak Pidananya Wurok Sadugawe Padahal Kalau Anda Merusak Rumah Properti Pribadi Hanya 4 Ribu Kalau Merusak Rumah Ibadah 24 Ribu 6 Kali Lipat Itu Pada Abad 14 Kita Sudah Punya Seperti Itu Bagaimana Dengan Kita Sekarang Nah Ya Maka Jelas Sekali Kalau Selama Indonesia Tidak Ada Keadilan Kesamaan Di Depan Hukum Maka Ekstrimisme Agama Itu Akan Dibalas Dengan Ekstrimisme Yang Sama Itu Yang Sering Terjadi Saya Memang Tidak Terlalu Apa Ya Respon Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Gesek Antara Agama Saya Menghindar Seperti Itu Bagi Saya Memberitakan Injil Itu Tidak Perlu Memberitakan Saya Memberitakan Injil Apa Yang Ada Dalam Injil Saya Menjaga Agar Tidak Terjadi Gesekan Gesekan Maka Sedemikian Rupa Kalau Intinya Yesus Ya Yesus Sudah Saya Sampaikan Kenapa Kita Harus Mengurusi Orang Lain Yang Seperti Itu Islam Juga Seperti Itu Boleh Orang Mengabarkan Agamanya Hindu Buddha Juga Seperti Itu Jadi Berdakwah Misi Evangelisasi Mengajak Kepada Kebaikan Dan Itu Dijamin Paling Asasi Dalam Asasi Manusia Makanya Pak Asim Mengatakan Siapa Yang Disebut Orang Belum Beragama Setiap Apa Getar Kesadaran Bahwa Adanya Tuhan Lalu Dia Berbuat Yang Baik Itu Agama Dan Itu Bertentangan Dengan Ilmu Agama Agama Dimana Setiap Getar Kesadaran Itu Orang Berduhan Itu Beragama Yang Kedua Bertentangan Dengan Agama Itu Sendiri Karena Dalam Islam Juga Disuruh Berdawah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Islam Itu Mengirimi Surat Pada Penguasa Penguasa Kristen Untuk Menjadi Islam Begitu Juga Paulus Itu Sampai Ke Eropa sana Petrus Sampai Di Antioquia Marcus Sampai Di Alexandria Untuk Mengabarkan Kabar Baik Dan Resikonya Dibayar Dengan Nyawa Banyak Rasul-rasul Mati Sebagai Martir Tetapi Dia Bayar Harga Untuk Itu Jadi Kalau Kita Dilarang Untuk Melakukan Tugas Misi Atau Tugas Dakwah Dalam Megam Islam Itu Bertentangan Dengan Iman Dan Bertentangan Dengan Ilmu Tetapi Cara Mainnya Harus Diatur Hindari Kata-kata Penghinaan Verbal Terhadap Pihak Lain Karena Kekerasan Itu Bukan Sekedar Kekerasan Fisik Kekerasan Kata-kata Itu Kalau Diulang Ulang 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 Menimbulkan Keberingasan Yang Tiga Menghabisi Orang Lain Itu Yang Harus Dijaga Jadi Misalnya Ideologi Kekeras Sekalipun Mungkin Bom Tidak Dibuat Di Satu Kota Dimana Tokoh Yang Sangat Didengar Itu Hidup Bom Bisa Dirakit Di Tempat Lain Tetapi Kenapa Ada Perakitan Bom Karena Ada Kekerasan Verbal Yang Terus Disampaikan Lewat Medsos Lewat Ceramah Ceramah Keagaman Itu Yang Harus Dikikis Oleh Negara Itu Saya Kira Pertanyaan Terkait Pagi Perjelasan Trinitas Atau Perjelasan Selam Ini Untuk Kita Menjelaskan Ini Ternal Kita Tidak Bermasalah Pernasalah Ketika Saya Diskusi Dengan Orang Muslim Dan Mereka Memang Tidak Kesakbaran Bertanya Ternal Trinitas Yang Saya Matanyakan Bagaimana Efektivitas Kita Menjelaskan Di Kalangan Orang Nor'kisten Tentang Trinitas Supaya Mereka Hilang Pandangan Tentang Orang Orang Kesehatan Itu Tiga Demikian Yang pertama Itu Bahasanya Bahasa Itu Artinya Apa Bahasa Teologis Jadi Orang Itu Mesti Dijelaskan Karena Para Sangka Itu Muncul Karena Mis Information Contoh Misalnya Ketika Kita Mengatakan Tentang Yesus Sementara Orang Sudah Berpikir Yesus Anak Allah Itu Dipertentangkan Dengan Dalil Bahwa Allah Itu Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Ya kan Nah Itu Yang harus Dikikis Dulu Nah Saya Itu Lama Ya Mencari Pola Dalam Pelayanan Seperti Ini Suatu Saat Saya Diundang Oleh Salah Satu Gerija Di Surabaya Gerija GBI GBI Alfa Omega Terus Saya Bilang Sama Pak Pendetanya Pak Pendeta Ini kan Mau Di Iklankan Di Koran Zaman Itu Zaman Koran Belum Zamannya WA Yang Di Iklan Koran Ya Pak Kalau Pak Gilbert Yang Sedang Kotbah Biasanya Rasakan Jamah Bahasa KKR Kalau Saya Boleh Enggak Diganti Diganti Apa Ini Sebetulnya Tes Kisah Dimana Kalau Ditulis Begini Sesi Pertama Ibadah Tiga Kali Judulnya Tidak Ada Ilah Selain Allah Jadi Apa Temanya Ditonjolkan Sesi Kedua Allah Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Sesi Ketiga Paling Suri Sesi Kedua Disertai Tanya Jawab Habis Ibadah Terus Sesi Ketiga Kenapa Firman Allah Menjadi Manusia Pus Tujuh Sobar Sobar Ada Banyak Teman-teman Muslim Yang Penasaran Ini Tuhannya Kristen Kok Tidak Beranak Biasanya Beranak Itu yang Sering Tidak Dijawab Orang Kemudian Dateng Teman-teman Yang Non Kristen Itu Juga Tidak Mau duduk Di depan Di belakang Ibadah Itu Kemudian Tanya Majelis Gerenjahnya Ngomong Ke saya Ini Gimana Pak Gimana Memang Undangan Ditulis Di Koran Otomatis Saya Berantisipasi Ini Pasti Banyak Ini Kan Coba Itu Pertama Yang Saya Lakukan Bagaimana Kalau Bahasa Ini Saya Sajikan Kepada Public Kedua Bagaimana Orang Kristen Sendiri Siap Jadi Saya Mau Mengedukasi Orang Kristen Agar Siap Untuk Melakukan Pertanggung Jawaban Iman Nah Setelah Sesi Kedua Itu Teman-teman Yang Hadir Dari Muslim Sesi Kedua Terus Waktu Tanya Jawab Selesai Doa Berkat Dia Maju Kedepan Masih Ada Waktu Satu Jam Dia Tanya Pak Kalau Begitu Memang Apa Maknanya Anak Allah Itu Nah Kalau Bahasa Kita Di Gerija Sama-sama Pertayanya Clear Anak Allah Itu Bukan Berarti Allah Itu Beranak Clear Tapi Membahasakan Ini Keluar Itu Yang Perlu Dijembatani Terus Saya Bilang Contoh Bahasa Apapun Itu Mengenal Istilah Anak Itu Tidak Harus Berarti Beranak Bahasa Sederhana Yang Paling Anak Sekolah Itu Siapa Istrinya Sekolah Masa Gedung Punya Istri Sidul Anak Sekolahan Anak Sekolahan Itu Anak Yang Lingkungannya Selalu Bersekolah Anak Jalanan Ini Kan Pusah Hari Di Jalan Anak Tangga Anak Kunci Kan Tidak Semuanya Itu Berarti Anak Oke Ini Bahasa Sehadari Kalau Bahasa Keagamaan Bagaimana Berikanlah Zakat Fitrah Kepada Ibnu Sabil Ibnu Itu Artinya Anak Sabil Itu Jalan Secara Harafi Anak Jalan Tapi Tuhan Juru Juru Dakwah Yang Harus Mendapatkan Apa Yang Harus Diterima Kepada Dia Dalam Konteks Dakwah Ketujuan Pertama Karena Kerjaannya Jalan Terus Maka Disebut Anak Jalan Itu Idiom Maksudnya Anak Allah Itu Idiom Apakah Berarti Allah Itu Beranak Kalau Allah Itu Beranak Bagaimana Injil Mengatakan Engkaulah Anakku Pada Hari Ini Aku Memperanakan Engkau Masa Bapak Allah Bapak Beranak Yang Beranakan Ibu Karena Ini Bukan Anak Secara Fisik Lalu Saya Jelaskan Anak Itu Artinya Apa Terus Saya Masuk Dari Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Pada Mulanya Adalah Firman Dan Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Dia Tidak Clear Kok Firman Itu Allah Pak Firman Itu Kan Ucapan Allah Tidak Hanya Itu Firman Itu Bisa Berbentuk Ucapan Tetapi Juga Adalah Pikiran Allah Itu Sendiri Kira-kira Manusia Pikiran Manusia Dan Roh Manusia Ada Berapa Ada Satu Tapi Bisakah Kita Dipisahkan Dengan Roh Kita Mati Manusia Itu Ketika Dizebut Manusia Kan Selalu Ada Roh Maka Allah Itu Esa Karena Dia Berdiam Kekal Bersama Firman Dan Roh Makanya Saya Katakan Kamu Baca Kitab Torat Ini Kitab Torat Saya Tunjukkan Ini Bahasa Aslinya Ini Bahasa Ibrani Ya Dari Pasal Pertama Ayat Pertama Seterusnya Sudah Bicara Tentang Allah Firman Allah Roh Allah Pada Mulanya Elohim Menciptakan Langit Dan Bumi Bumi Itu Belum Berbentuk Belum Berbentuk Dan Kosong Berbentuk 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 Dan Kegelapan Meliputi Tehum Samudera Raya Berbentuk Melayang-layang Di atas Permukaan Air Roh Allah Itu Adalah Sumber Hidup Dalam Diri Allah Yang Mengalirkan Kehidupannya Sehingga Ciptaan Itu Ada Berfirman Allah Jadilah Terang Maka Terang Itu Jadi Nah Pertanyaannya Yang Menciptakan Dunia Ini Siapa Allah Bersama Firmannya Dan Rohnya Jadi Orang Seringkali Salah Ini tulisan Siapa Tulisan Saya Masa Orang Nanya Dulu Ini Tulisannya Bapak Atau Pikiran Bapak Atau Rohnya Bapak Bapak Kalau Saya Ngomong Satu Ya Satu Karena Firman Allah Dan Roh Allah Itu Ada Dalam Diri Allah Nah Itu Kira Kira Itu Mudahnya Kok Firman Menjadi Manusia Pak Kan Sudara Muslim Percaya Kalau Firman Itu Nuzul Jadi Kitab Kalau Kita Percaya Firman Turun Jadi Manusia Terus Saya Sambil Guyonan Sambil Percaya Enggak Kalau Firman Turun Jadi Kitab Percaya Pak Kita Dibuk Percaya Jadi Manusia Percaya Percaya Paham Tuh Loh Tapi Kami Tidak Pernah Mengatakan Firman Itu Allah Ya Betul Kan Itu Ajaran Islam Kalau Ajaran Kristen Firman Itu Harus Allah Loh Kok Bisa Nah Sekarang Saya Tanya Firman Dengan Allah Duluan Mana Adanya Kalau Anda Jawab Duluan Allah Jawaban Saksyofa Itu Duluan Allah Berarti Allah Sudah Ada Firmannya Pernah Belum Ada Berarti Tuhan Pernah Tidak Bisa Berfirman Karena Firmannya Belum Ada Bingung Orang Orang Biasanya Begitu Saksyofa Misalnya Kalau Gitu Dulu Yehua Kalau Yehua Sudah Ada Mereka Selalu Menjemput Orang Saksyofa Itu Firmannya Tidak Ada Belum Ada Terus Ada Waktu Allah Sudah Ada Firmannya Belum Ada Kok Gitu Pak Katanya Menurut Kamu Allah Lebih Dulu Kalau Dia Dibalik Dulu Firmannya Firmannya Sopo Firmannya Allah Berarti Kodoh Sama Sama Kekal Kenapa Firman Itu Harus Allah Kalau Firman Itu Bukan Allah Berarti Ada Dua Yang Kekal Firman Itu Tidak Diawali Oleh Waktu Tan Ono Kang Murwani Tan Ono Kang Mukasi Berarti Tidak Berawal Tidak Berakhir Allah Tidak Berawal Tidak Berakhir Terus Ada Berapa Yang Tidak Berawal Tidak Berakhir Katanya Allah Itu Satu Satu Pak Berarti Firman Harus Allah Kalau Firman Bukan Allah Berarti Dua Yang Kekal Berdamping Dampingan Ayo Milih Sinti Ya Alkitab Kan Jelas Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dudut Fungsinya Kan Berbeda Allah Itu Merujuk Kepada Eksistensi Firman Itu Yang Melekat Pada Eksistensi Seperti Roh Kita Berada Dalam Diri Kita Tapi Roh Kita Bisa Dibedakan Dengan Wujud Kita Roh Kita Bisa Dibedakan Dengan Pikiran Kita Tapi Pikiran Dan Roh Kita Ada Dalam Diri Kita Oh Gitu Ternyata Kristen Iya Pemitan Pulang Terus Ada Lagi Dulu Ada Tabloid Namanya Gloria Miliknya Pak Dalan Iskan Terus Pemimpin Redaksinya Itu David Namanya Dia Nawari Saya Pak Bambang Mau Nulis Pak Nulis Tentang Apa Terserah Bapak Nanti Saya Bikinkan Untuk Apa Namanya Headline Di depan Oke Saya Bikin tulisan Itu lagi Yang saya Tulis Bukan Saya Tidak Bisa Nulis Yang lain Memang Ini Yang Disalah Pahami Terus Kalau Saya Ngomong Yang Lain Sepodong Ngertinya Di Gereja Sudah Ada Saya Tulis Alah Tidak Beranak Dan Tidak Diberanakan Kemudian Waktu Biasanya Kalau Mau terbit Gluria Itu kan Diiklankan Di Jawa Pos Kok Ditutup Itu judulnya Alah Tidak Beranak Ditutup Saya Tanya Ke Temen Di Jawa Pos Kenapa Headline Tulisan Saya Ditutup Katanya Bagian Editing Ini Bisa Membingungkan Karena Kristen Tuhannya Beranak Itu Berarti Apa Kesalahpahaman Itu Mungkin Seumur Kita Tidak Pernah Ilang Terus Menerus Akan Ada Bukankah Sekarang Setiap Kesalahpahaman Tahunan Ungkapan Natal Haram Anak Allah Itu Selalu Muncul Itu Yang Harus Menjadi Sekalah Prioritas Kita Makanya Saya Jelaskan Seperti Itu Jadi Intinya Penjelasan Kita Harus Dimengerti Oleh Orang Yang Salah Paham Sebab Mau Katolik Mau Non Katolik Mau Protestan Penta Kosta Karismatik Itu Kan Basically Semua Percaya Yesus Itu Adalah Firman Allah Yesus Tuhan Semua Percaya Tetapi Ketika Di Eropa Di Amerika Sesama Kristen Ini Berbeda Itu Yang Kemudian Misalnya Ada Kristen Yang Tidak Begerja Suam Suam Kuku Makanya Ada KKR Di Indonesia Percaya Belum Makanya KKR Kan Lingkungan Kristen Saja Tapi Yang Di Luar Kecuali Karena Mujijat Misalnya Sakit Disembuhkan Orang Yang Butuh Ya Banyak Mengalami Tapi Sakit Itu Bukan Sekedar Sakit Jasmani Ada Sakit Rohani Sakit Rohani Itu Apa Sakit Rohani Termasuk Salah Paham Iman Tadi Terus Clear Baik Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Jangan Lupa Subscribe Like Video Ini Jika Kalian Suka Dan Nantikan Video Terbaru Di Channel Ini Jangan Lupa Share Video Ini Ke Social Media Teman-teman Agar Banyak Yang Terberkati Dengan Video Ini Sampai Jumpa Di Next Video Tuhan Yesus Memberkati Shalom